Indonesia sangat kecewa, Dewan Keamanan PBB kembali gagal mensahkan resolusi mengenai humanitarian ceasefire. Dalam pertemuan khusus Eksekutif Board WHO tersebut, antara lain saya sampaikan bahwa Gaza saat ini dibawah kepungan. Israel telah mengubah Gaza menjadi seperti neraka. Jumlah orang yang meninggal terus meningkat. Rumah Sakit mengalami kempuran hebat, termasuk Rumah Sakit Indonesia yang dipaksa terhenti beroperasi pada 16 November lalu. Perintah Israel Defense Force atau IDF agar suplai medis dipindahkan dari Kan Yunis ke gudang yang lebih kecil di Rafah merupakan pelanggaran berat hukum internasional dan haksesi manusia. Saya juga menjelaskan bahwa Indonesia telah menjadi co-sponsor resolusi mengenai kondisi kesehatan di daerah pendudukan Palestina termasuk Jerusalem Timur atau Resolution on Health Condition in the Occupied Palestine Territory Including East Jerusalem. Dalam pertemuan, saya juga sampaikan tiga hal penting yang harus dilakukan. Pertama, pentingnya mempercepat bantuan kesehatan untuk Gaza. Indonesia mendesak Israel untuk menghormati hak atas kesehatan dan akses masyarakat Gaza terhadap fasilitas kesehatan. Indonesia telah mengirimkan empat sorti bantuan kemanusiaan. Indonesia juga akan mengirimkan kapal rumah sakit ke Gaza guna membantu masyarakat yang terluka dan sakit. Kedua, pentingnya perlindungan terhadap seluruh pekerja dan fasilitas medis. Hukum humanitar internasional harus dihormati dan ditegakkan. Indonesia mendesak adanya akuntabilitas dan keadilan atas seluruh serangan terhadap pekerja dan fasilitas medis di Gaza. Ketiga, pentingnya peningkatan mobilisasi dukungan untuk WHO. Dukungan ini sangat diperlukan bagi beroperasinya program-program WHO dan UN-ROA di Gaza. Indonesia juga mendukung WHO untuk melakukan Donors Conference guna dapat membiayai dan membangun kembali sistem kesehatan Palestina. Sebagai penutup, dalam pertemuan saya sampaikan bahwa Indonesia sangat kecewa. Dewan Keamanan PBB kembali gagal mensahkan resolusi mengenai humanitarian ceasefire yang akan dapat mengurangi penderitaan masyarakat Gaza. Upaya harus terus dilakukan. Guna memperbaiki situasi Gaza. Kita tidak boleh menyerah. Never give up. Saya Yasir Neneyama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.